6 artis muda diduga rebut pacar teman, Saskia Kedwitch dari Ratu Sofia Saskia Kedwitch santer disebut-sebut merebut Keisha Alvaro dari temannya sendiri yaitu Ratu Sofia Di dalam sinetron Keisha memang dipasangkan dengan Saskia sehingga banyak netizen yang baper dan menyangka keduanya memang dekat Tapi selain Saskia Kedwitch masih ada beberapa artis muda yang pernah dituduh menjadi orang ketiga Dalam hubungan temannya sendiri Siapa saja ke artis-artis tersebut simak daftarnya berikut ini Prilly Letukon Sina Pernah santer dituduh sebagai pelakor Prilly disebut-sebut merebut Andy Arvan dari pacarnya yaitu Safira Crespin Isu ini mencuat karena Prilly dan Andy terlihat sangat dekat saat disatukan dalam web series Yang sama yakni Get Married The Series Tapi kabar ini dibantah Prilly Letukon Sina Mantan pacar Maxim Bautir ini mengaku hubungannya dengan Andy hanya sebatas sahabat Selain keduanya ada pula aktor budak lain yang juga sering kumpul bersama Andy dan Prilly Kita kan main series bareng Terus sebenarnya kita tuh sahabatannya berempat Jadi ada tiga cowok satu cewek Nah terus dekat-dekat gitu Aku Andy Ajil dan Debo Terus kita berempat terus Benar-benar berempat terus kemana-mana Terus akhirnya biasalah netizen Kata Prilly Letukon Sina saat hadir di Brownies Trans TV pada selasa 2 Juni 2020 Natasha Wilona Juga dituding merebut kekasih sahabatnya Felicia Angelista Yakni Cesar Hito Kabar ini berpula Dari saat Wilona dan Hito Disatukan dalam sinetron Cinta Karena Cinta Tapi kabar ini dibantah Natasha Wilona Dengan mengatakan kalau hubungannya dengan Hito Murni hanya sebagai teman Cesarito pun kini sudah berencana untuk menikahi kekasihnya Ya mungkin karena kita sinetron bareng Cinta Karena Cinta Dan lumayan panjang episodenya Jadi orang-orang pada berpikir Natasha Wilona dan Cesarito berpacaran Tapi aku sama Hito Pure, berteman Kita sahabat dari umur 13 tahunan Iklan pertama dia itu sama aku Kalau gak salah dia 18 tahunan Sampai akhirnya kita sinetron bareng Tidak pacaran karena Hito sudah mau menikah dengan sahabatku Ungkap Natasha Wilona Di video Youtubenya 21 April 2020 Ariel Tatum Ia pun pernah dituduh merebut pacar dari temannya sendiri Yaitu Yukikato Kala itu Ariel memang mengakui Tengah berpacaran dengan Ryuji Utomo Mantan pacar Yuki Tudingan itu pun dibantah Ariel Tatum Dengan mengungkapkan kalau Ryuji sudah lama putus dari Yuki Sebelum menjalin hubungannya Denganya Yuki Kato malah disebut Ariel Tatum Mendukung hubungannya Dengan Ryuji Utomo Halo mbak Terima kasih sebelumnya Tapi saya mau meluruskan Bahwa Yuki dan Ryuji Pacaran itu sudah beberapa tahun yang lalu Dan tidak sampai satu bulan juga Yuki sangat support saya Tengah berpacau di Indonesia Idol itu Yakni Marion Jola Jody langsung dituduh sebagai Perusaha hubungan Marion dengan Julian Padahal Brizia Jody dan Julian Yaakob Sudah menegaskan kalau mereka dekat Setelah putus dari Marion Jola Merasa gerah karena terus disindir Julian membalas komentar netizen Dengan cukup menohok Dan menyinggung soal perselingkuhan Gak pernah pacaran atau gimana Terus saya mau nanyai Kalau kamu diselingkuhin Terus kamu mau pertahanin hubungannya enggak Coba dijawab Aku tunggu Balas Julian Yaakob Untuk netizen di akun TikToknya 14 Oktober 2020 Jennifer Coppin Pernah dituding sebagai Orang ketiga Yang merusak hubungan Devano dan Indra Dengan Steffi Zamora Hal ini setelah beredar Video putra Eis Dahlia itu Mencium pipi Jennifer Terkait hal ini Jennifer Coppin Membanta dengan mengatakan Kalau video tersebut Sudah diambil sejak lama Aku udah bilang Kalau itu video lama Tapi ya netizen bilang Tetap saja Kenapa gitu di video Cuman Padahal kan Aku bilang Kalau aku pernah dekat Tapi tetap Merekanya enggak ngerti Kata Jennifer Coppin Pada 4 Januari 2018 Keisha Alvaro Yang terbaru Saskia Catweed Hebo disuka Perebut Keisha Alvaro Dari kekasihnya Ratu Sofia Seperti diketahui Keisha dan Ratu Terlibat cinta lokasi Di sinetron Dari jendela SMP Tapi tidak lama Keisha Alvaro Mengatakan Kalau hubungannya Dengan Ratu Sofia Sudah putus Keisha mengatakan Kalau Ratu Cemburu Saat dia dekat Dengan teman wanita lainnya Seperti Saskia Catweed Di dalam sinetron Keisha Memang diceritakan Jatuh hati Kepada Santi Yang diperankan oleh Saskia Kali ini pun Membuat banyak netizen Menduga Saskia Sebagai penyebab putusnya Saskia Catweed Pun membanta Kabar itu Dengan mengatakan Kalau dia Tidak suka Pada Keisha Alvaro Aktris muda Yang dikabarkan Berpacaran dengan Jevan Nathanio Mengatakan Kalau dia Hanya menyukai Karakter Yang dimainkannya Dengan Keisha Gue gak suka Sama Keisha Guys Gue gak nyuruh Dia ngejauh Dari Ratu Gue cuma suka Sama peran Gue sama dia Ronnie dan Santi Gak Keisha Saskia Gak suka gue Tapi I love you all Kata Saskia Catweed Pada dalam Video Yang diunggah Akun At Keisha Alvaro Saskia Catweed Juga menegaskan Kalau hubungannya Dengan Keisha Alvaro Maupun dengan Ratu Sofia Tetap baik Saskia Catweed Bahkan menegaskan Kalau mereka Tetap akur Selamat menegaskan Terima kasih.